Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lelaki pembelajar Kita akan belajar menjadi bapak pembelajar Di step selanjutnya adalah Bagaimana mengelola antara realita dengan idealita Atau bagaimana menyambungkan antara ekspektasi Dengan realitas Sesuatu yang sifatnya ideal Dengan sesuatu yang sifatnya realistis Di era modern ini kita dihadapkan pada sesuatu yang serba kabuflase Serba artifisial Bukan hanya artifisial secara intelijen saja Kecerdasan buatan Tapi juga hari ini kita dibuat oleh Kebahagiaan yang sifatnya artifisial Kesedihan yang sifatnya artifisial Bahkan pantasi-pantasi Kemegahan-kemegahan yang sifatnya adalah artifisial Atau buatan Dengan situasi media sosial Informasi yang sifatnya berlebihan Tsunami informasi Itu menyebabkan manusia Merasa bahwa Seolah-olah Kehidupan yang megah Yang mewah itu adalah Kehidupan yang harus dia capai Sehingga ketika melihat kehidupan orang lain Di media sosial kita merasa iri Kita merasa minder Emosi-emosi seperti itu Dibuat Untuk melemahkan diri kita Maka Saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Di sini ada Penampilan Ada penelitian Bahwa Kecerdasan memainkan peran penting Media sosial itu Merupakan kecerdasan Dalam mengelola persepsi individu Terhadap realitas Artinya bahwa Kemampuan seseorang untuk Mempersepsikan diri Dalam media sosial Mempersepsikan diri Terhadap Apa yang orang lain Ungkap di media sosial Ini merupakan Kemampuan yang harus dimiliki Dalam proses rumah tangga Kadang-kadang Kita merasa Keluarga kita Banyak kurangnya Banyak lemahnya Ketika kita melihat Apa yang orang lain tampilkan Padahal Yang orang lain tampilkan Itu sifatnya artifisial Tidak sedikit Kita melihat Bagaimana kehidupan-kehidupan glamor Kehidupan-kehidupan megah Itu tampilkan oleh para Public pinguh di negara kita Tapi toh nyatanya Berujungnya kita shock Ternyata dua tahun Tiga tahun kemudian Mereka bercerai Artinya adalah Apa yang mereka tampilkan Apa yang orang lain tampilkan Dalam media sosial Itu sifatnya Masih Artifisial Masih buatan Maka Dalam Kesempatan kali ini Dalam mengelola Media sosial Yang tidak mungkin kita hindari Dalam proses rumah tangga Itu Adalah Keyakinan Bahwa Berumah tangga Adalah proses Untuk Belajar Menjadi Keluarga kita Sendiri Gak apa-apa Menyadarkan diri kita Bahwa Gak apa-apa Kita itu beda Dengan yang lain Gak apa-apa Kita itu tidak memiliki Apa yang orang lain Miliki Yang kadang-kadang Menyiksa kita Adalah kita Merindukan sesuatu Yang Belum kita Maka Disinilah konsep Kesyukuran Menerima Dengan Hati yang lapang Terkait Suami kita Hati yang lapang Terkait Istri kita Itulah konsep Penerimaan Yang bisa Merubah Persepsi kita Atau menyamakan Persepsi kita Terkait Apa yang dilihat Secara ideal Dengan apa yang Dilihat secara Realistis Penerimaan Penerimaan ini Harus diterima Dengan sempurna Bagaimanapun juga Ketika kalimat Kobil itu nikah Saya terima Nikahnya Perempuan tersebut Maka saya terima Raganya Maka saya terima Bawelnya Saya terima Marahnya Saya terima Segala sifat baiknya Saya terima Bahkan Segala sifat buruknya Saya terima Segala kelebihannya Saya terima Segala kekurangannya Maka penerimaan Penerimaan Seperti itu Adalah fondasi awal Yang bisa jadi Dengan penerimaan Itu Kita merasa berdamai Inilah istri kita Yang kita Tidak Luaklir Kalau bahasa sunnah itu Dengan rumput Tetangga Karena Yang membuat sedih itu Karena kita Itu melihat Meluaklir Kepada Apa Rumah Tangga orang lain Rumput tetangga Tidak Selalu indah Karena Rumput tetangga Memang terlihat indah Karena rumput tetangga Terbuat dari rumput sintetis Yang gitu ya Ini mohon dicatat Dipotong nanti ya Rumput tetangga Memang terlihat Lebih indah Karena rumput tetangga Terbuat dari rumput sintetis Artinya Setiap Individu Mengalui Penerimaan Yang kedua adalah Setelah menerima Itu juga ada Proses Apa Bereaksi Dengan tidak berlebihan Ketika kita menerima Kurangnya istri Tapi tidak mengurangi Rasa sayang kita Kepada dia Ketika kita Menerima Kekurangan suami Tapi tidak mengurangi Kehormatan kita Kepada suami itu Suami yang baik Memang melihat Kekurangan istrinya Tapi Dia tidak Membuat Reaksi yang berlebihan Terhadap Kekurangan istri tersebut Istri yang baik Memang melihat Kekurangan Dari suaminya Tapi tidak mengurangi Kehormatan Dirinya terhadap Suaminya Maka Disinilah Ada satu konsep Entah itu Kata-kata bijak Atau entah itu Apalah Bahwa Menikah itu Adalah Memilih Orang Atau Memilih Manusia Yang manusia itu Bisa Menyimpan Dengan rapih Aib-aib Kita Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih